Nathalie Holzer dianggap sampah, harga diri terinjak, Sule peringatkan Oma Heti jangan ikut campur. Cukup lama diam, Sule akhirnya buka suara soal pernikahannya dengan Nathalie Holzer yang disebut di ujung tanduk. Dalam ucapannya, Sule memberi peringatan kepada Oma Heti, Nenek Nathalie Holzer yang membongkar pemasalahannya dengan sang istri ke media. Apalagi, sang Nenek menyebut bahwa Nathalie Holzer cuma dianggap sampah oleh Sule. Sebelumnya, Nenek Nathalie Holzer membongkar bahwa cucunya dan Sule sudah pisah ranjang. Udah gak di rumah itu, Sule. Udah dari dua hari yang lalu, bongkar Oma Heti, dilansir tribunewsbogor.com dari Youtube Cumi-Cumi, Rabu, tanggal 21 April 2021. Atas keinginan Nathalie sendiri, ya ialah ngapain lagi di sana, tambah sang Oma terlihat kesal. Disebutkan Oma Heti, ada perlakuan kasar Sule yang membuat Nathalie Holzer berang dan habis kesabarannya. Pada awalnya, Oma Heti masih berharap Sule akan berubah lebih manis pada cucunya. Akan tetapi, sikap Sule itu tak kunjung berubah dan semakin membuat Nathalie Holzer merasa tersiksa. Dia, Nathalie Holzer, sempat menyebut Sule memiliki sikap kasar dan sombong. Saya sudah sering dengar tentang, sikap Sule itu. Tapi saat itu kan berpikir positif, siapa tahu Tuhan mengubah dia, ujar Oma Heti. Sehingga, Nathalie Holzer yang sempat mengadu pada sang Nenek pun diminta pilih antara tetap bertahan atau pisah. Ternyata, Nathalie Holzer pilih pisah ranjang dan meninggalkan rumah megah Sule. Diakui Oma Heti, pilihan yang dibuatnya untuk Nathalie Holzer ini karena tak mau cucunya dianggap sampah oleh Sule. Saya tidak mau menjelekkan orang. Tapi saya juga tidak mau cucu saya diperlakukan tidak baik. Memangnya cucu saya sampah. Tegas Oma Heti, ditambah sang Nenek perlakuan Sule juga tak hanya menginjak harga diri Nathalie Holzer, tapi juga keluarganya. Kita kan medan, dia gak bisa dong anggap kita sama. Kita masih punya harga diri, tegas Oma Heti. Mengenai rasa cinta yang kini dirasakan Nathalie Holzer, Oma Heti menyebutnya sudah tidak ada. Awalnya iya, tapi kan suasana cinta itu dibikin sendiri, tutur Oma Heti. Mendengar ucapan Oma Heti, Sule langsung buka suara. Saat dicecar wartawan soal postingan Nathalie Holzer yang menangis sambil tulis kuat, sudah cukup, Sule sempat ketus. Kenapa nanya ke saya, kan saya gak posting. Nanyanya ke yang posting lah, tegas Sule. Meski betul, Sule mengaku bahwa Nathalie Holzer sudah pindah dari rumahnya. Mengenai alasan, Sule mengaku tidak mengetahuinya, karena saat itu ia tidak ada di rumah. Udah gak ada, kenapa? Yaga tahu, kan saya lagi di Bandung, tegas Sule lagi. Lebih lanjut, Sule memberi peringatan kepada Nenek Nathalie Holzer atau Oma Heti agar jangan ikut campur urusan rumah tangganya. Udah gini aja, keluarga itu bukan konsumsi publik. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa tentang hal ini, tegas Sule. Sudah saya jelaskan keluarga saya bukan untuk konsumsi publik. Bahkan, diakui Sule, dirinya sudah berusaha memperbaiki hubungannya dengan sang istri. Apapun yang terjadi, doakan yang terbaik, sudah mencoba untuk memperbaiki, ucap Sule.